Tim Nasional Indonesia akan berpartisipasi di ajang Piala AFF U23. Tim Nas U23 memulai latihan perdananya di Jakarta guna mempersiapkan tim untuk berlagak di Thailand pada Agustus mendatang. Persiapan jelang Piala AFF U23 2023 baru 17 dari 26 pemain yang dipanggil PSSI merapat ke pengusatan latihan di Jakarta. Kesepakatan lama soal pembatasan pemain juga kembali diterapkan untuk turnamen ini di mana PSSI dan klub sepakat hanya dua pemain yang bisa dipanggil ke Jakarta. Tim Nasional Indonesia akan berpartisipasi di ajang Piala AFF U23 2023. Guna mempersiapkan tim, PSSI telah memanggil 26 pemain untuk menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Sayangnya pada latihan perdana yang digelar kami sore, baru 17 dari 26 nama yang tampak hadir. Manager Tim Nas U23, Sumarji, menegaskan sejatinya turnamen ini memang bukan prioritas untuk dimenangi Tim Nas. Namun Tim Nas U23 butuh pengalaman sebelum mentas di ASEAN Games Hangso. Seperti diketahui, ASEAN Games menjadi salah satu prioritas PSSI dalam tahun ini. Sumarji juga menerangkan karena bukan agenda FIFA, PSSI dan klub bersepakat untuk hanya memanggil dua pemain dari satu klub. Namun kesepakatan yang sejatinya kerap kali menjadi solusi jangka pendek Tim Nas dari masa ke masa membuat Sumarji kecewa karena beberapa tim terus meminta kelonggaran untuk menahan pemain. Saya sangat kecewa tidak hadirnya dua pemain dengan alasan berbagai macam alasan. Pertama Persija Jakarta, yang kedua PSM Makassar. Sudah berulang kali, ini ingat saya dua kali, kita dipersulit oleh pelatih klub Persija dan pelatih klub PSM Makassar. Pelatih asing selalu berlindung pada bukan kalender FIFA, bukan kalender FIFA, selalu itu. Piala FFU 23 akan digelar di Thailand mulai 17 hingga 26 Agustus. Tercatat ada 10 negara yang ikut serta termasuk Indonesia, Malaysia dan Timor Leste yang berada di grup B. Terima kasih telah menonton!